Selasa siang Presiden Joko Widodo menemui pimpinan organisasi Islam dan organisasi masa ke Istana Merdeka. Di antara yang hadir adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akil Sirak dan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Heidar Nasir, serta pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Selain membahas isu penistaan agama, dibicarakan pula rencana aksi unjuk rasa 4 November. Untuk meredamkan potensi konflik, mereka meminta kasus dugaan penistaan agama di proses secara hukum. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo berjanji tak akan intervensi dalam pengusutan kasus tersebut. Karena itu semua kita sepakat bahwa supaya ini diproses secara terhormat, secara proporsional melalui proses hukum. Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan beliau untuk diproses dan beliau tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah ini. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menegaskan proses hukum terus berjalan. Masyarakat diharapkan bersabar karena pengusutan butuh waktu. Nah ini sudah diproses, bahkan sebelum diproses, belum dipanggil, Gubernur sudah minta diperiksa, datang sendiri ke polisian, kemudian dari kedatangan itu diproses. Namun tentunya ada tahapan-tahapan, ada satu proses yang tidak serta-merta. Sementara sekarang ini sedang dipanggil para saksi. Sejumlah organisasi masa berencana berunjuk rasa 4 November mendatang untuk menuntut pengusutan kasus dugaan penistaan agama. Kasus ini mencuat setelah beredar video Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama mengutip surat Al-Ma'idah ketika memberi pengarahan di Pulau Seribu 28 September lalu. Ahok pun sudah mendatangi baras krim untuk memberikan penjelasan. Wibisono Noto Dirjo, Irfan Maulana melaporkan untuk MED.